Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrags, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin karton kosong Karena channel ini, gue akan review perform-perform budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang ada like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review perform-perform budget friendly buat kalian semua Guys, jadi beberapa hari yang lalu kan gue nanya kalian Gue ada beberapa kemarin itu yang gue beli dikan banyak-banyak gini Ini, kalian mau gak? Gue review, tapi gue belum punya phone-perform-perform-nya Dan kalian ada request beberapa, gue kasih list-nya, dan kalian request untuk gue bahas Jadi, hari ini nih, gue bahas satu nih Ini dari Paris Corner, namanya Paris Corner Rifakat Gue gak tau nih pengucapan gue bener gak ya, Rifakat Oke, jadi kayak apa ini scene profil-nya, gimana SPL-nya, dia mau nge-clone apa Check it out guys Paris Corner Rifakat Dia nge-clone YSL Baby Cat Oke Gue memang belum punya, belum punya M Baby Cat Meskipun gue suka banget tuh M Baby Cat ya Karena itu termasuk salah satu parfum langka Yang susah banget didapetin disini Itu gue udah order, mungkin udah setahun Sampai sekarang gue belum dapet-dapet barangnya Tapi, setengah tahun yang lalu kayaknya ya Gue pernah dikirimin, nih Karena gue udah gak ada, gak pernah ada Gue dikirimin ini, testernya YSL Baby Cat Nah, gue pernah sempet cek di eBay, di Amazon ya Itu harganya udah gak karu-karuan Itu YSL Baby Cat karena susah didapet Dia patok harga 700-800 dolar Itu sekitar 9 juta itu Jadi, memang gue suka Tapi, ya, 9 juta gue mikir lagi lah Ya gitu Buat satu parfum yang Yang Ya, gitu lah Jadi, kemarin yaudah Gue liat dari Rifakat Yaudah nih, gue Isi akhirnya Rifakat ini Jadi, dia nge-clone ini ya YSL Baby Cat ya Nah, apakah ini mirip? Gue kasih nilai 90% mirip Gue gak kasih 95% Kenapa? Openingnya Oke, mirip, mirip banget Dry down-nya ada sedikit perbedaan Gimana perbedaannya? Nih ya, kita bahas dulu Ini, opening-nya Kalian bisa kecium bau Powdery Sama Smoky Sama bau Spice Dari Ginger Pepper gitu Ya Itu enak Ini enak banget Ini gue harus akuin Ini parfum wow banget Ya, kualitasnya Dark, Vanilla Ginger rich banget deh Pokoknya Ya, gak kalah nih Sama yang original Ya Ini kualitasnya oke banget Paris Corner Ya Nah Ini Begitu dia dry down Ya Ini ya perbedaannya Dia Bau Vanillanya nongol Kuat sekali Vanillanya Tapi enak banget vanillanya Vanillanya disini Itu mirip Kayak Vanilla Eskrim Eskrim Con Ya Ada gambarannya ya Jadi bau dry down-nya tuh Ada bau Bau Vanilla Eskrim Itu gue fans Berat Vanilla Eskrim Con itu ya Ini dia ada Ada disitu Kuat banget Itu yang jadi Perbedaan sama YSL Baby Cat Jadi ini dry down-nya kan Pepper Sama Vanillanya Kuat banget Ini juga Pepper Vanilla Ya Cuman Ini kan pepper Vanilla Ginger lah Ada sedikit-sedikit Smoky gitu ya Cuman ini Dia bikinnya Balance Jadi dia Ginger Vanilla Smokynya tuh Balance Jadi gak ada Satu yang lebih ketara Sedangkan ini Dia bikin Vanillanya Itu kuat banget Jadi di dry down Vanilla Bomb Banget nih Ini bukan Vanilla Bomb Oke Ada Vanillanya Ini juga ada Tapi ini Vanillanya Terlalu kuat Dan gue Pribadi Kalau disuruh Pilih dua ini Jelas gue pilih ini Karena gue Bener-bener Pakung Vanilla Ya Dan harga juga Ini gak bisa bohong Ini 45 dolar Kalau gak salah ya Full botolnya Ini 700-800 dolar Ya Jadi satu Di bawah 500 ribu Yang satu 8 juta 9 jutaan Ya Itu kan ya Dan ini Oke banget Yang gue Punya rencana Untuk Mau beli Full botolnya Oke Karena gue Emang suka banget Jadi gue udah Lupakan aja lah Saya baby cat lah Gue mungkin Ambil ini aja Setahun gue Udah gak dapet-dapet Nah Gimana dengan SPLnya Oke SPLnya ini Gue gak bisa bilang Ini beast mode 6-7 jam Dapet lah 6-7 jam Longivity-nya Silatnya Satu jam aja Dia gak Gak terlalu Offense banyak Terus Udah gitu Projectionnya Paling secengkal Tangan aja Gak jauh Jadi Untuk silat Projectionnya Memang Tewas sama yang Original Ini Oke aja lah Masuk Moderate aja lah Longivity-nya Longivity-nya juga 6-6 jam Udah habis 6 jam Udah gak kecil lagi Cuman Untuk harga segitu Oke lah Terus Apakah ini Blind by safe Gue bisa bilang Ini blind by safe Ya Karena Vanilla tuh Isi Gampang buat Dipake Oke Terus Apakah ini Overspray safe Ya dan tidak Kenapa Beskipun Ini Memang Vanilla tuh Overspray Oke Kan ini manis Ya vanillanya Cuman kalian harus 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 ini Harus Mikir satu Gini guys Ini vanilla Memang oke Overspray Cuman ya Ini ada smoky-nya Guys Ya Kalau Smoky sama spice Ya Kalau kalian semprot Terlalu banyak Itu bisa Opening-nya itu Offense orang Ya Tapi dry down-nya Enggak Nah Jadi ya Ya iya dan tidak Untuk Overspray Apakah gue rekomen ini Ya gue rekomen ini Buat kalian Overall Gue kasih nilai ini Mungkin 8 dari 10 Ya Gue kasih terlalu tinggi Karena ada beberapa Faktor yang Kayak SPL-nya Gitu ya Gue kurang Kurang oke Dengan itu Nah guys Jadi Inilah Request kalian Rifakat Jadi selanjutnya Gue akan Ini gue akan bahas nih Buat kalian ya Jadi Ya Tongkongin terus Channel gue Oke guys Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus Tunggu channel gue Guys Jadi channel gue Bisa lebih Berkembang lebih pesat Jadi gue lebih semangat lagi Buat review Perform-nya Menurut kalian Oke guys Semoga informasi Yang gue kasih Membantu kalian Untuk membuat Perform-nya See ya In the next video Guys Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax